dah, 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 dah sudah dijadwalkan hari ini, tanggal 22 ya kan, dan ngapain kita ditahan di depan sini kata humas, ini humas another protab kita urusannya dengan ketua DPRRI Bukuan Marani Humas nanti aja di dalam Di staffnya Bukuan Marani Apakah ada terjadol atau tidak Bukan Humas disini Yang jelas pada perisinya masyarakat masuk dulu Ini ditahan Jadi kepada seluruh Indonesia Ini saksikanlah ini Ini kelakuan-kelakuan Daripada Dewan Perwakilan Rakyat Yang hari ini menolak kehadiran rakyat Yang hadir kesini untuk menyampaikan aspirasi Persoalan apapun aspirasinya Mau itu jasa palsu Mau itu pemaskulan Mau itu menolak IKN Mau itu menolak Undang-Undang Omnibus Law Mau itu tolak cewek-cewek Presiden Saya silakan dari Presiden PPMI Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh rakyat Indonesia Ini saksikanlah Betapa ribetnya masuk Di gedung kita sendiri Yang hari ini Sebentar lagi menjelang pemilu Menjelang pemilu Harusnya dimana-mana Kota Dewan itu pencitraan kepada rakyat Tapi yang terjadi hari ini Malah seperti ini Masuk hari ini saya dihalang-halangi Nyuruh aparat-aparat Petugas anak buah dibawa Yang gak ngerti apa-apa Gitu loh Ya kan Padahal ini jelas Sudah ada Surat Kita ini datang tidak cara-cara koboy Ujung-ujung hadir disini Gitu kan Kita ini sudah ada surat Pemberitahuan Kita sudah sampaikan Kita sudah sampaikan Dan sudah dijadwalkan hari ini Tanggal 22 Ya kan Dan ngapain kita ditahan di depan sini Kata Humas Ini Humas secara protab Kita urusannya dengan Ketua DPR RI Bukuan Marani Humas Nanti aja di dalam Di staffnya Bukuan Marani Apakah ada terjadwal atau tidak Bukan Humas disini Yang jelas pada perisinya Masyarakat masuk dulu Ini ditahan Jadi kepada seluruh Indonesia Ini saksikanlah Ini kelakuan-kelakuan Daripada Dewan Perwakilan Rakyat Yang hari ini Menolak kehadiran rakyat Yang hadir kesini Untuk menyampaikan aspirasi Persoalan apapun aspirasinya Mau itu jasa palsu Mau itu pemaskulan Mau itu menolak IKN Mau itu menolak Undang-Undang Omnibus Mau itu tolong Cewek-cewek Presiden Di Pilpres Mau itu KPU harus netral Mau minta TNI Polri Harus netral dalam pemilu Itu bukan urusan kalian Ini aspirasi rakyat Yang harus didengarkan Oleh DPR Gitu loh Jadi ini tolong potretari ini Demokrasi kita Di rejim Jokowi ini Makin hancur-hancuran aja Hancur-hancuran Ugal-ugalan Amuradul Ya kan Ini semua gara-gara Cewek-cewek Presiden Jokowi Terhadap pemilu Ya kan Inilah akibatnya Jadi seluruh jajaran Yang sudah dikondisikan Ini semuanya Menolak kehadiran rakyat Jadi rakyat Indonesia Hari ini semuanya Harus bangkit melawan Tidak ada lagi cara lain Kalian semua harus bangkit melawan Kalian masih mau Dianggap sebagai rakyat Indonesia Yang memiliki kodolatan Ya kan Ini berencetnya Kelakuan-kelakuan Staff-staff yang dibuat disini nih Humasnya aja Salah tanggap Sekali lagi Humas itu Cukup mengkomodir Temanin orang ke dalam Bukan urusan dia Atur jadwalnya Ketua DPR RI Yang atur jadwalnya Ketua DPR RI Itu ya staffnya DPR RI sendiri Yang harus bertemu dulu Dengan kita Saya kira itu proses yang benar Cuma memang Di rejim Jokowi ini Udah banyak yang aneh-aneh Jadi keanehan-keanehan Itu harus segera kita hantikan Rakyat Indonesia harus bersatu padu Satukan kekuatan Satukan perlawanan Dan ingat potensi Pemilu ini juga akan curang Kalau begini modelnya Kalau begini Siap pemilu curang Itu di depan mata Ya kan Kita akan minta suara rakyat Kalau pemilu curang Ya kan Rakyat siap perang Itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya saya kira Ini kan udah menunjukkan Bagaimana karakter Wakil rakyat Yang harusnya kan Apapun aspirasinya Harusnya diterima Mau baik Mau buruk Dan lain sebagainya Saya kira ini adalah Menunjukkan bagaimana Rejim Jokowi ini adalah Memang rejim yang Anti rakyat Saya kira Rakyat menyaksikan sendiri Bagaimana kelakuan-kelakuan Di DPR Ini harus kita Kita kabarkan Keseluruh rakyat Artinya rakyat harus bersatu padu Dan ini harus ada perubahan Kayak-kayak gini Dimana-mana tuh Rakyat mau datang Kapanpun Mau nyampaikan aspiras Apapun Harusnya diberikan ruang Bukan dipersulit Ini hanya dipermudah Bagi orang-orang yang Pro terhadap kekuasaan Bagi orang yang mengkritisi Tentang kebijakan-kebijakan perusahaan Itu Tidak ada ruang Saya kira ini adalah Memang kehancuran demokrasi Yang harus segera kita Akhiri Terima kasih Terima kasih